Pemirsa sejumlah lembaga yang seharusnya mengawasi PT. Asabri seolah tidak bekerja maksimal. Ini terbukti dengan temuan dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun di PT. Asabri oleh Kejaksaan Agung. Lalu lembaga mana saja yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi aktivitas PT. Asabri? Berikut penelusuran Tim Delik RGTI. Kasus yang menyeret perusahaan asuransi milik negara PT. Asabri kembali menjadi sorotan. Kasus ini sekaligus menambah panjang daftar korupsi oleh BUMN asuransi setelah asuransi Jiwasraya. Bahkan kasus ini masih melibatkan nama-nama yang sama di kasus Jiwasraya. Ini lebih masif daripada yang Jiwasraya. Jiwasraya proses-proses cara pencucian uang maupun dibelanjakan untuk apa-apanya gitu. Jadi ini menjadikan Asabri ini kasusnya menjadi membesar karena ya kerugiannya juga lebih besar, cara-caranya juga lebih masif kan gitu kan, dan orang yang terlibat juga lebih banyak. Diketahui modus yang digunakan dalam kasus Asabri mirip dengan yang terjadi pada Jiwasraya. Di mana Asabri mengelola dana perusahaan dengan menyertakan perusahaan investasi yang tidak kredibel. Milik tersangka Bedi Cokro yang bukan merupakan konsultan maupun manajer investasi Asabri. Bicara PPPU, kalau uang itu sudah mengalir, fokus dari penegak hukum bukan saja yang mengalirkan, tetapi siapa yang menerima pengaliran dana tersebut. Kalau itu sudah menjadi properti, siapa sih sekarang yang sedang menguasai? Kasus Asabri juga menulai pertanyaan terkait fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Bagaimanapun peran OJK sesuai undang-undang adalah mengawasi sektor perasuransian dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Meski sejumlah inspektorat dan lembaga lainnya berperan dalam mengawasi Asabri, namun memiliki keterbatasan karena hanya bisa melakukan pengawasan secara umum. Seharusnya demikian, karena seluruh pelaku sektor jasa keuangan, termasuk Asabri, bahkan MPPJS sekalipun, itu ada di bawah pengawasan OJK. Bahwa kemudian terdapat beberapa stakeholders, seperti Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, itu dalam rangka mereka melakukan supervisi. Tapi dalam peraturan, dalam penindaan atau penengenaan sanksi administrasi terhadap penyimpangan terhadap tata kelola investasi itu ada di emangan OJK. Untuk kedua kalinya, asuransi di bawah naungan BUMN terjerat kasus korupsi. Jika terbukti ada aliran pencucian uang dari kasus ini, maka aparat penegak hukum wajib menjerat pelaku dengan hukuman paling berat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.